Bagaimana cara membuat proof atau tutup tabung maupun tabung elemeyer Jadi kalau kita ingin memulai sebuah praktikum Kita harus bikin tutupnya atau disebut juga dengan proof Jadi tabung reaksi ini ataupun elemeyer itu harus kita tutup Tutupnya yang bisa digunakan ada berbagai macam Bisa dengan cara dengan plastik atau dengan stek baja Atau bisa juga dengan kawas Sekarang hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat proof dengan mempergunakan kapas Kita mulai, kita siapkan lapisan dalamnya Jadi caranya kita lipat satu ke depan, kita lipat ke belakang Jadi ambil dua sisi Kita ambil, katakanlah ini kapas Kita kapas, kemudian kita lipat ke depan Kemudian kita lipat lagi ke bagian depan Jadi sama-sama kita lipat, sama seperti kalian membungkus karpet Kemudian kalian gulung Digulung sampai sekuat tenaga Sampai ini adalah kita bikin dalemannya Jadi kalau misalnya pakaian, itu kita bikin dalemannya Ini bisa kita buang, kita sisihkan Nanti bisa dipergunakan lagi Nah ini dalemannya ini bisa dipergunakan kembali Jadi jangan dibuang, ini bisa berkali-kali Kita bisa pergunakan Nah setelah dalemannya ini kita buat Kita bikin baju luarnya Atau kita bikin tutup buat di luarnya Kita tutup, seperti ini Kita ujung Nah jadi ini baju luarnya Kita jadikan satu seperti ini Terus kita cocokkan dengan tabungnya Kita cocokkan dengan tabungnya Nah ini kita buang sebagian Terus ini kita putar Putar supaya nanti ketika kalian akan melakukan inokulasi Dengan mempergunakan api ini tidak mengganggu Nah ini adalah tutup yang baik Kalau kita buka tutup Dia tidak akan berubah Ya, dia tidak akan berubah Nah ini bisa kita recycle artinya Ini bisa kita ganti yang selimutnya saja Atau luarnya saja Dalemannya itu bisa kita pergunakan berulang kali Nah ini untuk tabung reaksi Jadi setiap tabung reaksi Yang kalau kita mau memasukkan medium ke dalamnya Itu harus ditutup dengan mempergunakan proof Yaitu dari kapas Kenapa? Karena kan kita bermain-main dengan mikroorganisme yang aero Nah ini adalah cara membuat proof Untuk tabung reaksi Sekarang misalnya kita mau elemeyer seperti ini Ini juga kita harus tutup dengan mempergunakan proof Gimana caranya? Sama, ini kan tadi ada remahan ini ya Sisa-sisanya Kita bikin di sini Kita tambahkan saja di sini Sudah, terus kita lipat ke depan Lipat ke belakang Oke Terus kita gulung Jadi sekali lagi caranya Lipat ke depan Lipat ke belakang Terus digulung Sampai agak keras Kenapa? Supaya dia tidak berubah Jadi kita lipat seperti ini Betul-betul dia keras tutup proofnya itu Sudah, terus kita gulung seperti ini Terus kita lihat apakah dia cocok Apakah dia masuk atau tidak Baik, sudah pas Nah kita setelah ini kita bikin bajunya Atau kita bikin selimutnya Nah kita bikin selimutnya Tadi caranya sama seperti ketika kita akan membuat tutup untuk tabung reaksi Tujuannya apa dibuat selimut ini? Nah tujuannya adalah Supaya lebih rapi juga Supaya tidak mudah terbuka Kalau kita membuka dan menutup mulut tabung Nah buat setipis mungkin Dari sisa kapas yang kita pergunakan Oke Seperti ini caranya Kita tutup selimut sama seperti kita mau menyelimuti sesuatu Nah terus kita tutup seperti ini Masih agak tebel ya Ketebelan sih sebenarnya Tapi tidak apa-apa Nah terus kita buang sisanya Nah terus ujungnya Kita jadikan satu seperti ini Terus kita putar Kita putar Supaya dia rapi Nah jadi kalian juga rapi Membuat proof dari kapas Nah seperti ini Sebelum membuat media Itu kalian biasanya ibu kasih PR Untuk membuat proof Dari Dengan mempergunakan Apa namanya kapas ini Nah biasanya ketika kita ingin melakukan sterilisasi Katakanlah mediumnya sudah masuk ke sini Terus kita tutup Ini pun harus kita tutup Dengan mempergunakan Kertas yellow page Kenapa kalau tidak nanti dia akan terbuka Kalau terbuka Pada saat kita sterilisasi Nanti dia kontaminasi Jadi pastikan dia tertutup Nah kalau teman-teman itu bisa pakai karet ya Untuk menutupnya Ini bisa seperti ini kondisinya Nah ini adalah cara yang paling baik Jadi katakanlah disini sudah siap mediumnya Sudah siap proofnya Sudah ditutup Ini baru kita masukkan ke dalam Ya terima kasih Terima kasih Terima kasih